Intro Hari ini kita akan membahasnya ada minuman-minuman yang katanya ampuh untuk meluruhkan dosa-dosa lemak di badan Makanya di tengah kita sudah ada Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik Pagi dok Halo, selamat pagi Selamat pagi dok Tadi ini adalah ungkapan jeritan hati Arlene dan para wanita lainnya dok Bener banget sih Saya yakin saya tidak sendiri, saya masih banyak sekali Di depan kita ini sudah ada berbagai macam minuman dok ya Ada putih, kopi, teh, perasan lemon, teh hijau, jus buah dan sebagainya Karena banyak sekali dok mitos fakta yang beredar di masyarakat Katanya nih yang pertama dok Kalau rutin konsumsi air hangat setelah makan dan setelah olahraga itu membantu membakar lemak Ini fakta atau mitos? Nah ini ya air hangat ya, ternyata fakta Oh fakta Iya fakta karena air putih ya sebenarnya sih gak harus hangat loh Jadi baik itu hangat atau suhu ruang ataupun dingin itu gak masalah Yang penting air putih, air putih ini ternyata bisa membantu metabolisme di dalam tubuh kita nih Jadi nanti pembakaran lemaknya bisa lebih cepat Lalu bisa melancarkan pencernaan juga Jadi enggak apa namanya buang air besarnya itu jadi rutin Oh gitu, jadi masih banyak-banyak ya dok Kayak satu galon, dua galon, tiga galon, gimana dok? Jangan Berapa nih takaran ya dok? Ya jadi kalau lagi program diet memang air putih ini harus sedikit lebih banyak nih Dibandingkan dengan kalau yang lagi gak program Jadi caranya gimana bangun tidur setidaknya satu gelas nih Segini ya bangun tidur ya Lalu sebelum makan satu gelas lagi Kalau sesudah makan pasti lah ya kita minum ya gak perlu diingetin ya Oh jadi minum sebelum makan justru ya dok ya? Sebelum makan satu gelas, setelah makan udah pasti satu gelas Minum lagi, udah tiga? Ya, tadi saat bangun tidur dan sebelum tidur Oh sebelum tidur juga Terus makan, oh gitu Olahraga juga jangan lupa Abis olahraga juga penting banget ya dok ya untuk menghidrasi lagi gitu Tapi dok, kalau kita banyak konsumsi air putih itu kan malah jadi sering buang air Apakah itu nantinya efek yang didapatkan karena banyak air yang keluar atau gimana dok? Ya, sebenarnya bisa juga berat badannya turun karena airnya yang keluar ya Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kita nih Tujuan kita nantinya adalah lemak yang terbakar Jadi air putih ini selain tadi melancarkan pencernaan, melancarkan buang air kecil juga ya Ternyata juga melancarkan metabolisme termasuk pembakaran segala macam zat yang ada di badan kita Jadi gak usah takut kalau pemirsa jadi seri buang air kemih dok ya Benar, gak masalah Karena melancarkan lancar metabolisme tubuhnya dok ya seperti itu Iya benar Oke Oke, nah ini dok biasanya sambil sarapan pagi-pagi gitu kan Minum kopi atau teh itu bisa membentuk ya kan dok untuk meluruhkan lemak-lemak dan dosa berat badan kita Fakta atau mitos dokter? Oke Nah ini sebenarnya fakta Fakta ya dok ya Setiap pagi Setiap pagi emang soalnya biasanya setelah minum kopi gitu kan Aduh ada bergejolak gitu ya kan Nah jadi sebenarnya fakta Tapi ya Tapi ini ada batas toleransinya tiap orang Jadi maksudnya gini Untuk orang-orang yang udah terbiasa minum kopi sama teh apalagi dosisnya tinggi tuh rutin Nah efek untuk nurunin berat badannya udah gak kerasa lagi gitu Karena badan kita sudah terbiasa Betul Dengan pola yang seperti itu gitu Tapi beda sama orang yang memang gak pernah minum sama sekali nih Terus tau-tau dia mau turunin beratnya Terus ah coba deh minum Nah itu baru efeknya baru lebih besar dirasakan ya Gitu Dok ini kan masyarakat kalau mengkonsumsi kopi biasanya nih ditambahin gula Nah apakah ini akan memberikan dampak jadi berkurang kemampuan kopi Sama kadang-kadang pakenya yang kopi instan gitu dong Udah kecampur sama gulanya Nah bener banget Jadi ada syaratnya juga ya Kopi sama tehnya seperti apa Jadi yang tanpa tambahan gula Tanpa tambahan krimer Tanpa tambahan susu Dan sebenarnya bagusnya kopinya kopi hitam Tehnya khusus teh hijau Karena kalau teh lain penelitiannya belum ada sih Untuk menurunkan berat badan Jadi bukan kapucino Bukan latte Tapi kopi hitam Yang foamnya malah yang sampai setinggi-tinggi Alayhim gitu ya Gak gitu ya malah jadi Dok ini juga berikutnya mungkin Arlene juga suka nih Kalau di pagi hari dok ya Sebelum sarapan Rutin mengkonsumsi air terasan lemon Ini katanya membantu untuk membakar lemak Fakta atau mitos dok? Nah ini sebenarnya mitos Oh mitos Nah jadi mitos sih Karena sebenarnya yang bantu bakar lemak itu adalah airnya Bukan lemonnya Oh Nah tapi memang lemon sendiri Itu menambah vitamin C di dalam tubuh kita nih Dan kalau lagi program diet Biasanya kan ada kemungkinan vitamin mineralnya kurang ya Karena yang tau dia makannya banyak tau tau di dikitin gitu Nah jadi biar membantu program diet itu sendiri Boleh lah minum air perasan lemon Atau misalnya dibanding kita minum minuman kemasan yang gulanya tinggi Atau minuman soda atau minuman manis lainnya Mendingan ini pilihannya Lemon ini kan asem dok ya Bagi mereka yang punya gangguan lambung dengan mengkonsumsi air lemon ini gak apa-apa Atau jadi dihindari dok harus dihindari Sebaiknya dihindari Gitu karena juga Karena kan ini kalau trennya kan diminum Saat perut kosong bangun tidur langsung minum ya Nah itu hati-hati pada orang yang punya gangguan lambung Nanti bisa tercetus tuh lambungnya Iya jadi tetap bener-bener harus hati-hati ya dok ya Iya Oke selanjutnya ini dokter Taraaa teh hijau dokter Ini dipercaya ya kan Meskipun ini warnanya bukan hijau ya kan masih coklat Tapi judulnya teh hijau gitu kan Nah si teh hijau ini dipercaya dapat Itu juga dok meluruhkan si lemak-lemak kita dan menurunkan berat badan Ini fakta atau mitos dokter? Ini ternyata fakta Fakta dokter Wow Diminum terus berarti setiap hari Iya Ini berapa? Ini kenapa nih dok? Ada kandungan apa? Jadi di dalam teh hijau ini ada kandungan namanya epigalokatekin galat Namanya agak-agak susah ya ya Pokoknya kita sebutnya senyawa katekin Nah ternyata katekin ini bagus banget untuk meningkatkan metabolisme, membakar lemak gitu Tapi ada dosisnya juga Iya Jadi kalau dari penelitian Kalau kita minumnya itu hanya 300 mg 300 mg itu sekitar Ya kalau teh sekitar 6 cangkir ya Itu ternyata belum ngaruh Oh gitu? Jadi harus ngaruhnya itu dengan dosis di atas 600 mg Berarti berapa? Nah jadi minumnya harus banyak Berapa cangkir? Jadi misalnya teh hijau itu dipakai untuk mengganti minum air putihnya Oh gitu Jadi seharian tuh Nah itu program dia tuh lebih bagus nanti Iya soalnya kadang-kadang tuh ya kalau misalnya teman-teman saya biasanya ya Aduh kayak ibu-ibu gitu kan Langsung di Instagram bilang ini aku lagi detox pake teh hijau Wah minumnya segalon-galon teh hijaunya Karena kalau sedikit ngaruh ternyata Dan jangan tambah gula juga ya Oh jangan tambah gula juga Infused water Ini sekarang lagi hits banget ya kan namanya infused water Ini katanya apa yang mengandung buah-buahan seperti ini Ini katanya tuh bisa untuk membantu menurunkan berat badan kita Menghancurkan lemak-lemak di dalam tubuh kita Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini sebenarnya mitos Oh mitos Iya Ya kasihan ya loh gitu ya Banyak loh ya Banyakannya bau hituan kan ke kantong Nah jadi balik lagi sebenarnya yang bantu menurunkan berat badannya itu Air putihnya itu sendiri Bukan dari buah-buahan yang dicelupin Memang buah-buahan ini kan mengandung vitamin mineral Jadi bisa sih nambah masukan vitamin dan mineral kita Tapi alangkah lebih baiknya kalau buah-buahnya itu dimakan langsung aja Udah lebih kenyang, seratnya juga dapet, vitamin mineralnya lebih banyak Lebih bagus juga untuk nurunin berat Dibanding kita celup-celupin di air Hmm gitu ya Sekaligus bisa menambah rasa dok ya Ada rasa buahnya kan Ya bener, jadi untuk kalau misalnya yang seringnya tuh minum minuman manis ya Udah kebiasaan Nah dibanding seperti itu boleh diganti sama infused water biar masih ada rasanya Tapi dok, berada capek-capek nih Ngotongin buah kemudian dicampur ke air putih Bagaimana dengan jus buah dok dan sayuran yang katanya nih Dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat Fakta atau mitos? Nah ini sebenarnya bisa dibilang mitos Oh mitos Kenapa mitos? Mitos saudara-saudara Ya karena balik lagi tergantung jenis yang kita pilih Buahnya apa, sayurnya apa Iya bener-bener Nah kalau kita pilihnya misalnya ini jus buah ya Jus jambu kali ini ya Nah jus jambu tapi ini sepertinya jus jambu yang dari kemasan nih Iya Kita tolong ya property ya Tolong pilih jus buah asli bukan kemasan ya Tapi ini juga bagus ya dok ya gitu Karena banyak banget ya kan pemisah di rumah yang merasa bahwa Oh saya udah minum jus gitu ya Tapi ternyata jus yang ada di kemasan yang ada gambar buahnya Nah sebenarnya itu bagus apa enggak tuh dok? Nah itu balik lagi sebaiknya kita baca nutrition fact nya tuh Kan di belakang kemasannya pasti ada ya Iya Kita lihat biasanya yang seperti ini pasti ada tambahan gula Nah kalau misalnya kita mau diet nurunin berat Tapi kita minumin gula ya gimana mau turun beratnya gitu Jadi memang harus jus buah asli dan tanpa gula Dan mungkin lebih baik dimakan langsung dok buahnya ya Lebih baik dimakan langsung Pilihat keduanya kalau memang nggak sempat gitu ya makan langsung Pilih yang keduanya di blender jangan di jus Oh di blender Karena kalau jus itu hanya mendapatkan air gula doang dok ya Air gula ya Justru yang kita butuhkan adalah seratnya ya dok ya Dengan blender atau seratnya dok Nah dok ini sebelum kita ke ada satu lagi nih dok ya Tapi saya juga penasaran nih dok sama jus buah Tadi kan dokter bilang nggak semua buah ya kan Yang bisa di jus dan kemudian bisa membantu gitu kan Ada nggak sih dok buah-buahan yang pantang gitu ya Kalau misalnya kita mau meluruhkan diet-diet eh meluruhkan lemak-lemas kita Ada nggak buah-buahan yang pantang? Kalau misalnya durian gitu dok Dok saya tahu dong Soalnya dok Arlene nih bilang ke saya minum jus buah Tapi gua apa? Gua durian Oh iya Es kopior durian Es kopior durian gitu ya Nah itu dia kalau lagi diet juga kita harus pintar-pintar milih nih Jadi kita sebaiknya hindari yang kalorinya tinggi Contohnya tadi ya durian, mangga, alpukat, pisang Nah itu kalorinya tinggi semua gitu Jadi kalau sedikit sih kalau sedikit banget ya nggak apa-apa Tapi kalau makannya satu durian gitu ya terang aja nggak boleh ya Iya Kalau buah-buahan yang memang sudah ada buktinya dapat membakar kalori itu buah-buahan apa saja dok? Oke Nah jadi kalau buah sebenarnya bagusnya ini dikombinasi Oke Dikombinasi dan jadi nggak hanya makan buah itu terus satu hari Iya Jadi yang contohnya yang buah-buah yang kalorinya juga rendah Contohnya apel, pir, pepaya, buah naga Nah itu boleh tuh karena dia juga melancarkan pencernaan Betul, betul Oke Wah ini menarik sekali dok Arlene Iya betul Jadi kita mesti pintar-pintar dalam memilih buahnya nih Dan sama halnya dengan minuman teh plus jahe dok Katanya selain meningkatkan imunitas tubuh dapat membantu untuk membakar lemak Ini fakta Tomitos Nah ini fakta Wow fakta Nah ini fakta Jadi teh apalagi dicapur jahe ya Ini ternyata bagus banget untuk membakar lemak nih Karena jahe ini mengandung zat namanya gingerol Nah gingerol ini bisa meningkatkan terpogenesis atau efek tanah di dalam tubuh Jadi terjadi pembakaran termasuk pembakaran kalori tadi Oke Oh gitu Nah ini nih dok ya Saya juga mau pertanyaan juga nih dok Kalau misalnya ya kan Kita minum ini semuanya yang ada di atas meja dalam satu hari gitu Pak Kalori kita bisa turun gak tuh dok? Ya kan ini kan banyak banget tadi tuh minuman-minumannya Oke, nah jadi bisa dibilang kalau air putih, kopi teh tanpa gula, air lemon, infused water, teh jahe tanpa gula juga ya Ini sih bisa dibilang ini minuman yang hampir gak ada kalorinya nih Oke Jadi boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Tapi kalau untuk jus buah dan sayur ini tetap ada kalorinya Gitu jadi ya intinya kalau kita mau nurunin berat kalori harus diturunkan Betul Jadi kalau kita sudah minum ini kita turunkan lagi dari yang lain Iya prinsipnya harus defisit kalori gitu ya Iya oke Sampai jumpa Sampai jumpa